Mirsa seorang wanita parubaya berprofesi sebagai petani di Kabupaten Cianjur akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Cita-cita yang diimpikan kini bisa terwujud setelah 15 tahun menabung dari hasil bertani. Beginilah keseharian Yayat seorang wanita parubaya yang berprofesi sebagai petani. Di kampung Pasir Naga Desa Kertasari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur ini meski beberapa hari lagi berangkat ke Tanah Suci sebagai calon jemaah haji Yayat disela-sela kesiapannya untuk menunaikan ibadah haji ini tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai petani dengan bertanam di kebun. Bagi wanita singaparan ini, berkebun bisa membantu ketahanan fisik untuk menjaga kebukaran selama menjalankan ibadah haji nanti. Usai melakukan aktivitasnya di kebun, Yayat kemudian mempersiapkan semua perbekalannya untuk berangkat haji. Dengan membuka kembali buku panduan haji, mempersiapkan pakaian dan kelengkapan surat-surat identitas. Wanita berusia 60 tahun ini tidak menyangka dan sangat bersyukur impiannya sejak masa muda dengan menabung selama 15 tahun dari penjualan hasil bertani. Akhirnya bisa terwujud pergi ke Tanah Suci menjadi tamu Allah. Setelah sebelumnya tertunda akibat pandemi COVID-19. Yayat berharap selama berada di Tanah Suci agar diberikan kemudahan serta kesehatan selama menjalani ibadah haji, serta pulang ke Tanah Air dengan selamat dan menjadi haji mabrur.